Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Apa yang membuat perempuan merasa minder? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Seven Sealed Health Oils, diketahui ada 20 hal yang membuat perempuan merasa kurang percaya diri. Tiga teratas adalah karena berat badan yang naik, kemudian tidak puas dengan kondisi rambut, serta tidak puas dengan kondisi kulit. Tidak sedikit dari para perempuan yang merasa kurang percaya diri karena tidak memiliki standar kecantikan di masyarakat, yang mematok pada tubuh yang tinggi semampai dan langsing, kemudian memiliki bokong dan dada yang padat dan berisi, berkulit putih, berhidung mancung, memiliki pipi yang tirus, bibir kemerahan, serta memiliki rambut yang hitam panjang dan berkilau. Hal ini disebabkan karena sejak kecil kita sudah dipatok dengan standar kecantikan seorang perempuan. Dan yang paling sering ditampakkan di media dan juga dipuji dalam kehidupan sehari-hari adalah soal kecantikan fisik, yang tidak jauh-jauh dari berkulit terang, kemudian memiliki rambut hitam yang panjang, serta berwajah kebarat-baratan. Padahal aku sangat membosankan sekali ketika semua perempuan memiliki kulit yang terang, memiliki rambut hitam yang panjang, serta memiliki wajah yang kebarat-baratan, namun pada faktanya memang tidak semua perempuan memiliki atribut-atribut tersebut. Menjadi seorang perempuan yang selalu ingin tampil cantik tentu bukanlah sesuatu yang salah, namun akan salah jika standar kecantikan itu sendiri bergantung pada standar kecantikan yang dibuat oleh orang lain, sehingga melakukan segala cara untuk memenuhi standar kecantikan dari orang lain tersebut. Padahal persona kecantikan seorang perempuan bukan melulu soal berat badan, jenis rambut, maupun warna kulit. Kamu cantik karena kamu memiliki cita-cita dan berusaha gigih dalam mewujudkannya. Kamu cantik karena kamu mampu menghargai orang lain dan bersikap sopan terhadap sesama. Kamu cantik karena sikap rendah hati kamu walaupun menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena cantik adalah soal perilaku, bukan tentang seberapa mulus dan putih wajah kamu. Untuk kamu wahai para perempuan, mungkin hari ini kamu belum selesai berdamai dengan warna kulit kamu. Mungkin selama ini kamu belum bisa menerima berat badan kamu terlalu besar atau terlalu kurus. Dah yang lebar, hidung yang pesek, mata yang sipit, namun tersenyumlah. Karena harga diri kamu bukan ditentukan dari penampilan kamu, tapi dari perbuatan, tindakan, dan juga aktivitas kamu. Apakah mampu memberikan energi positif untuk orang-orang dan juga lingkungan sekitarmu. Tetaplah berekspresi, mengembangkan skill-skill yang kamu miliki, dan mensyukuri segala sesuatu yang menjadi bawaan dari lahir dengan cara merawatnya. Salah satunya yaitu dengan merawat kulit wajah kamu menggunakan Scarlet Whitening. Selain memiliki paket body care, Scarlet Whitening juga memiliki paket face care yang terdiri dari facial wash, serum, dan juga paket day cream, dan juga night cream. Untuk paket face care-nya sendiri terdiri dari dua seris, yaitu Brightly Ever After series dan juga acne series. Yang sedang aku pakai sekarang adalah Brightly Ever After series. Untuk facial wash-nya, ini mengandung glutation, aloe vera, rose petals, dan vitamin E untuk membersihkan dan melembabkan kulit wajah. Sedangkan serumnya sendiri dapat mencerahkan kulit serta memudarkan bekas cerawat dan juga flag hitam. Lalu, untuk krimnya, ini dapat meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas cerawat, menyemarkan pori-pori, garis halus, serta mengencangkan kulit wajah. Face care Scarlet Whitening ini juga sudah teregistrasi Bepom, Non-Teths on Animals, Non-Mercury, dan Hydroquinone. Untuk harga satuan produknya yaitu Rp75.000, dan pembelian produk Face Care Scarlet Whitening ini dapat diorder melalui link yang ada pada description box. Jangan mau didikte dengan standar kecantikan yang dibuat oleh orang lain, ayo sekarang tentukan standar kecantikanmu sendiri. Terima kasih sudah menonton!